Dia cerita, karena dia AL ya, General ya, dia cerita bahwa undang-undang kelautan kita ini segera harus diperbaiki. Kenapa? Banyak betul undang-undang yang disitu numpuk, sehingga undang-undang kelautannya sendiri nggak kepake. Disitu ada SDM, disitu ada perhubungan kapal, perikanan, segala macem. Tadi saya rapat dengan teman-teman nol karbon. Saya tadi nggak kepikir, ini kan bicara masa depan, zero karbon. Ternyata dia butuh desa. Sobat pananyian, saya mengundang seorang sobat saya, sobat lama saya, yang sudah 30 tahun eksis di dunia properti melalui jurnalisme. Jadi bisa dikatakan beliau ini adalah tokoh fenomenal dan langka menurut saya, karena yang 30 tahun di satu jurusan yang digeluti dan dicintai sampai sekarang masih eksis. Ya seperti saya lah misalnya, pengamat hampir 40 tahun. Saya pikir itu yang disebut dengan legend. Jadi beliau ini adalah legend. Dan yang menarik, dia datang dari kota kecil di Sumatera sana, dari Bengkulu. Tetapi lulus di SMA 24 Jakarta, kemudian masuk ke Universitas Pancasila jurusan tenis sipil. Kebetulan sama dengan saya. Nah bedanya, beliau ini masuk tahun 84, karena ada kegiatan-kegiatan lain. Dia akhirnya lulus pada tahun 90-an. Kalau saya masuk tahun 80, selesai tahun 86. Nah tetapi yang menarik, beliau ini tetap giat untuk mencapai gelar master. Dia ambil di Universitas Tarumah Negara jurusan perencanaan wilayah. Dan dia lulus pada tahun 2021. Artinya semangat belajarnya itu luar biasa. Saya juga lulus dari UTM itu tahun setelah puluhan tahun ya, dari S1. Kemudian bukan hanya itu saja, dia juga aktivis. Aktivis di kampus tentunya. Pendiri Ikatan Keluarga Alumni Sipil Universitas Pancasila. Kemudian pendiri dan pembina kooperasi Bersatu Maju Bersama. Pendiri dan Wakil Ketua Kooperasi Kelapa Petan Minang Global. Wakil Ketua Komite PUPR dan Infrastruktur Bidang Kolaborasi Stras dan Pemerintah. Jadi dia ini seorang aktivis dan organisatoris. Dan banyak sekali, gak bisa saya baca terlalu banyak nih, founder dari ketua lembaga sertifikasi profesi, disebut AREA. Lembaga ini adalah lembaga sertifikasi untuk menyatakan seseorang itu profesional dengan ukuran standar dari badan sertifikasi nasional. Jadi dia setara dengan AREBI, Asosiasi Restate Broker Indonesia. Hanya bedanya AREBI lahir tahun 90-an, kalau ini lahir tahun 2000-an. Kemudian founder dan Waketum, DPP Pengembang Indonesia Bidang Industri Penunjang Property dan Perumahan. Juga pengurus KADIN Pusat Wakil Ketua Komite Bidang Perastur dan Perbatas. Jadi luar biasa, banyak sekali kegiatan ya, organisasi dan sertifikasi ya. Dan yang menarik juga, kenapa dia bisa eksis sampai 30 tahun? Karena dia juga seorang entrepreneur, dia memiliki jumlah beberapa produk majalah, ada yang namanya My Home, My Home TV, Property Portal Channel. Kemudian yang fenomenal adalah sebuah media yang lahir tahun 2005. Sebelum tahun 2005, dia dengan saya dipanggil media properti, tapi dia langsung keluar dan mengembangkan sampai 18 tahun ya, sampai sekarang. Eksis. Dan dia mendapatkan sebuah penghargaan dari Universitas Tanroman Negara sebagai lulusan terbaik akademik, karena IP-nya mendekati 3,9. Tetapi juga lulusan non-terbaik, sorry, lulusan terbaik non-akademik. Luar biasa kan? Mungkin penilainya terhadap karya-karyanya ya selama ini di bidang komunikasi dan hubungannya dengan properti. Kemudian yang juga menarik, mendapatkan sebuah gelar Dr. Honoris Causa in Mass and Media Innovation and Public Entrepreneurship. Jadi dari Malaysia, salah satu universitas besar di Malaysia, artinya apa? Menunjukkan bahwa beliau ini seorang, selain seorang jurnalis profesional, tapi juga seorang entrepreneur. Makanya saya katakan sekali lagi, eksis selama 30 tahun. Siapa lagi kalau bukan, lengkapnya ya, Insinyur Haji Indra Utama, Master Rencanaan Wilayah Kota. Selamat datang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang Ian. Jadi, di podcast, ini yang paling panjang pembukaan ya. Bukan nggak? Ya, karena takut saya kalau nanti kurang, jadi dikonflinkan. Masih ada yang mulut saya waduh tadi. Nah, saya kalau tokoh pakar properti yang bacain itu, saya tersanjung sekali nih, Bang. Ini guru juga. Ya, itulah. Ini ada hubungan entrepreneur juga, ada hubungan murid juga. Nah, Bunda Indra, selama 30 tahun ya, Anda sudah malang melintang di dunia propertinya. Dan ketika terjadi COVID, kan media cetak itu kan banyak yang mati ya. Banyak yang nggak bisa hidup lah. Pada waktu tahun 2020. Kenapa Anda bisa eksis sampai hari ini? Ya, pertama saya lihat memang ini jalan Tuhan ini. Yang membuat bahwa kita ini jangan menyerah dengan kondisi apapun. Dan tanpa sengaja nih, pada saat pandemi, saya dapat info, ini udah tutup. Iya, kiri kanan lah. Wah, udah. Yang besar juga udah ini. Iya, iya. Udah kuat bertahan. Ya harap. Karena saya paham betul, bahwa pas utama media itu bukan dari oklah, bukan dari penjualan. Tapi dari iklan. Kalau penjualannya cuma 10 juta per bulan, terus pengeluarannya harus 300 juta, pasti tutup. Pilihannya udah tutup, nyerah gitu. Saya tadi ya panggil teman-teman tim. Saya bilang, ini gimana nih teman-teman? Kondisinya udah badai, udah luar biasa nih saya bilang. Teman-teman mau pilih tutup seperti yang lain, ya di rumah lah gitu kan. Atau kita konsolidasi nih. Yang kemarin gajinya besar, ya mau nggak nerima kondisi seperti ini. Tapi kita tetap survive. Pokoknya saya akan coba usahakan maksimal dengan kekuatan kita semua. Tiap bulan teman-teman tetap akan dapat income. Di luar dugaan mereka mau. Akhirnya yaudahlah kita cari semua ini segala macem. Terus saya berusaha juga tambah ilmu nih waktu pas bersamaan dengan COVID itu. Waktu awal-awal S1, kita lebih banyak cari duitnya. Jadi nggak banyak kuliah yang serius. S2, saya pikir ini saatnya kuliah serius nih. Dulu kita naik bus, naik kereta. Kadang-kadang di jalan ada panggilan wancara. Nggak jadi kuliah nih. Nah sekarang, Alhamdulillah udah ada anugerah, ada kendaraan. Serius deh kuliah. Udah daftar di Untar. Tiap sore kuliah. COVID banget. Oh, jadi kamu ambil kuliah itu pas COVID ya? Sebelumnya udah mulai panas tuh. Di tengahnya lah itu kan? Iya. Tadi masih sempat kuliah nih bang tiap sore kan. Terus saya diinfo, eh, kita udah nggak boleh lagi nih kuliah minggu depan. Udah harus online. Saya jujur aja nggak kepikir bang. Seperti apa nih online yang akan zoom. Belum kebayang nih bang. Oh, belum. Belum kebayang nih kan. Akhirnya begitu ketemu, dikirimin link, zoom. Aduh, ini media baru nih saya pikir bang. Begitu kuliah pertama. Wah, ini. Insidenya dari sana ya? Dari sana nih bang. Saya bilang ke teman-teman, coba kita punya kamera berapa. Aduh, kamera yang lama ada nih. Rapihin, bersihin, kita bikin webinar. Oh. Dari situ. Iya, iya, iya. Wah, itu luar biasa bang. Responnya? Iya. Saya nggak mau terlalu ini mungkin ya. Itu mungkin kita yang kita bilang, kita yang bersama untuk media. Iya, iya, iya. Media property. Bikin webinar segala macam bang. Mungkin itu awal-awalnya. Yang tadinya harus, jadi mohon maaf mungkin saya pikir, inilah manfaat dari COVID. Pandemi waktu itu kan. Kita biasanya kan, wawancara abang nih harus datangin. Iya, iya, iya. Datang bawa fotografer. Iya, iya, iya. Bawa wartawan interview kan. Ini nggak perlu bang. Langsung. Zoom, bahkan narasumber kita ada dari itu, dari apa, dari Singapura. Oh. Dia mau diwawancarai, foto tinggal kirim. Iya, iya. Di situ kita bikin webinar, segala macam. Dan malah, Alhamdulillah, hasilnya di luar bukaan bang. Lebih baik? Lebih baik, ditambah media awal kita yang tadi cetak itu, jadi ada nilai tambah. Teman-teman kan semua lari ke web. Nah, kita nggak. Kita pertahankan tetap cetak. Oh, tetap dua jadinya ya. Online sama cetak. Web. Tapi kita ada digitalnya satu bang. Jadi yang tadinya cetaknya, kita bikin juga digitalnya. Jadi kita punya tiga untuk satu media itu. Tambah lagi podcastnya gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi, kalau kemarin orang bayar misalnya iklan satu alaman 30 juta untuk satu media, sekarang... Sekarang dia bisa pakai di berbagai media ya. Itu yang kita lakukan, Bang. Alhamdulillah, ya sampai ini berkat Tuhan, kita bisa survive sampai hari ini. Itu yang membuat Anda dapat doctorate honoris causa in mass media innovation and public entrepreneurship. Bisa jadi gitu, Bang. Karena mereka kan browsing, Bang. Iya lah, iya. Dilihat media kita tetap survive. Terus bagaimana menggali-gali sumber-sumber income. Iya, iya. Mungkin nggak kepikir. Untuk bertahan. Untuk bertahan. Untuk bertahan. Semua orang berpikir untuk bertahan. Iya, iya. Dan memang Anda terbukti bisa malah melampaui yang biasa. Iya. Karena channelnya makin banyak, ya? Betul, betul, Bang. Channel makin banyak. Nah, terus kemudian, apakah kegiatan itu diteruskan sampai hari ini? Sampai hari ini, webinar gitu kan. Karena udah banyak sekarang yang bikin, kan? Oh. Kita nggak terlalu banyak masuk ke situ, Bang. Tapi kita masuk ke... Tapi kalau properti itu nggak terlalu banyak, Bang. Tapi kita masuknya sekarang ke edukasinya, Bang. Iya. Ke trainingnya, yang kita pakai media juga, tapi nanti ujungnya mereka ikut sertifikasi agent. Oh. Oh, iya, iya, iya. Karena Anda pegang area tadi, ya? Iya, LSP area tadi. Iya, LSP area, iya. Ini bukan lagi webinar kenal, orangnya ini udah muncul sekarang, kan? Iya, 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 iya. Jadi dia menganggap keunggulan Anda bisa menjadi jembatan atau jalan untuk menuju profesi yang disertifikasi, ya? Iya. Terutama untuk broker, ya? Untuk agent property. Iya, agent property lah, ya? Betul. Nah, kemudian setelah lewat COVID, ini kan sedikit banyak memukul industri property, kan, ya? Iya. Nah, bagaimana pendapatan ikhlas setelah COVID? Alhamdulillah, ini udah ada semangat yang berbeda. Agak ada kenaikan, ya? Ada kenaikan. Oh. Karena the plover, mungkin Abang tahu kan, juga nggak mungkin mereka akan diam terus. Iya, dong, iya. Iya, mereka tetap harus krip pasar, mereka harus tetap promosi, mereka tetap perlu eksistensi, dia harus sampaikan ke masyarakat, dan itu butuh peran kita, Bang. Oh, iya, dong. Peran kita. Nah, satu lagi mungkin yang saya juga harus sampaikan, pada saat pandemi itu, saya tahu teman-teman the plover itu kesulitan, ya? Budget diturunin, kita pakai semua berita itu tidak ada ininya, iklan-iklannya. Pokoknya kasih ke kita. Tujuan kita ya untuk membangun tetap hubungan baik dengan the plover, kan. Dan itu ternyata dibutuhkan. Pada saat itu mereka kirim ini buat eksistensi mereka, kan. Nah, setelah pandemi mulai, apalagi banyak sentif dari pemerintah, kan. Ya, karena PPN DTP. Terus saya lihat juga masyarakat yang tadinya masih, right and see sekarang udah mulai, nih. Ya, apalagi yang subsidi, kan. Udah mulai nyari, lah. Nah, mau nggak mau, mereka mulai berikan lagi. Walaupun berbeda, nih, sedikit, Bang. Apa tuh? Kalau selama ini mereka, yaudah, saya taruh di satu tempat, udah, misalnya property and bank, ya, kan. Sekarang mereka, saya mau bayar segini, apalagi yang kalian berikan, nih. Ya, mereka minta event juga. Apa? Event? Oh. Minta-minta bikin talk show, gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi nggak hanya satu media aja. Ya, ya, ya. Mereka juga minta bikin podcast-nya. Sudah, paketnya udah lengkap, Bang. Ya, ya, ya. Nah, kita memiliki semua. Mau yang cetak. Nah, kita cetak sekarang modelnya kita by demand, Pak. Jadi nggak lagi seperti dulu. Karena kan yang jual-jual di mana, lampu merah, segala macam, udah terbatas. Ya. Yang agent-agent besar, si Hite, si Abad, itu disempat. Sudah nggak ada, Bang. Saya nggak tahu kemana itu mereka sekarang. Ya, ya. Mereka nggak bisa bertahan. Nggak bisa. Ya, ya, ya. Nah, kita itu. Karena ternyata, begitu kita dalami, masih banyak tokoh-tokoh yang masih tetap butuh cetaknya. Iya. Saya minta, 5 ribu aja nanti cetakin. Oh, untuk dia? Dia lonceng. Dia akan sebarkan. Sebarkan. Waktu produknya diluncurkan. Betul. Jadi, pada saat digitalnya, dia share banyak-banyaknya. Iya, ya. Kita yang digitalnya udah mulai naik, Bang. Sedikit. Iya. Karena usia itu, kalau yang kayak kita, kolonial, nggak suka dengan digital. Iya, betul. Betul. Itu masih banyak, Bang. Oh, pahana barangnya, kan? Iya. Tapi kalau kayak anak kita yang milenial, itu lebih suka digital, nggak boleh genji, gitu. Kalau kayak digital, dia mana? Nggak mau. Nah, sekarang kan generasi keduanya, developer-developer itu, udah mulai anak-anak muda itu. Iya, iya. Yang ditaruh, kan Bang. Iya, iya. Papaknya masih minta cetak, nih. Iya, iya. Kita cetakin. Iya. Tapi anaknya, mulai lihat yang digital. Jadi, harus dua-duanya. Iya, iya. Itu konsekuensi, ya. Konsekuensi, ya. Betul. Tapi karena nggak ada masalah, ya. Nah, jadi yang menarik dari yang saya lihat, ya. Kamu itu langsung masuk ke dunia pecitraan. Itu namanya award. Iya, iya. Ini sudah 17 tahun, ya. 17 tahun. Insya Allah mungkin yang depan ini 18. Iya lah, artinya itu luar biasa, ya. Konsisten, ya. Jadi, artinya orang-orang yang mendapatkan semacam penghargaan itu membuat dia semakin pede untuk menjual barangnya, kan? Kan itu konsekuensinya, kan? Betul, betul. Dari ribuan developer ini yang dapat paling, ya, paling mungkin 50, ya. Paling banyak itu, 30. Ya, 30 lah. Jadi, mereka memposisikan diri sebagai sebuah produk yang unggul dibandingkan dengan sekitarnya. Kan gitu, kira-kira, kan? Nah, Anda sudah berhasil 18 kali, ya. Dan ada beberapa yang saya lihat juga yang melakukan itu. Apa perbedaan Anda sehingga bisa eksis? Kalau yang lain itu kan, kalau nggak salah, di bawah Anda umurnya, ya. Kira-kira 10 tahun, ya. Apa perbedaan? Ya, ini pertanyaan berat. Dan ini yang nanya. Oh, nggak apa-apa. Anda pendirinya. Pendirinya nggak boleh. Anak kandung Anda nggak boleh. Harus terakhirnya gimana, gitu ya. Karena eksistensi Anda kan dilihat dari luar. Iya, iya. Nggak mungkin Anda hidup kalau nggak eksist. Kalau nggak punya rahasia, kan? Biasa itu kan pertanyaan wartawan ke pengamat, gitu, Pak. Iya, iya. Tapi dikeluar dari pengamat, kelat jahabang, wadengian. Loh, iya, Pak. Saya ketua pengamat, Pak. Nggak apa-apa. Tapi ini antik, ini. Iya. Pertama, kita selalu memposisikan, kita pertama kali. Oh, pionier. Iya, kita pionier. Iya, memang itu. Iya, iya, iya. Mungkin kalau dari the plover, nggak terlalu berlebihan. Kita bilang, ya bisa kayak ciputeranya lah untuk produk awarding ini, kan. Nah, itu yang pertama. Artinya, di benak orang yang menerima, Anda sudah diposisikan market leader. Iya, Pak. Karena pionier, ya. Betul. Oke, oke. Terus, apa lagi yang lain? Kemudian, kita selalu kombinasi dengan medianya. Oh, karena Anda memiliki integrated media, ya. Itu kelebihannya, ya. Jadi, bukan hanya sekedar, ya, ada podcast-nya, integrated-nya. Ada My Home-nya, ada lagi, ya, apa namanya tadi, event, promotion, ya, kan. Talk show, ya, masang-mangang. Oh, iya, iya. Itulah keunggulannya, ya. Iya, itu dari sisi media. Produk, ya. Kemudian, saya mungkin nggak terlalu berlebihan, saya bilang. Event kita yang benar-benar kita urus patent-nya, Pak. Apa? Patent-nya kita urus. Oh, patent? Iya. Jadi, event itu, logonya, benar-benar kita daftarkan, nih, Bang. Oh, iya. Bukan hanya logo majalah saja. Iya, iya, iya. Itu kita patent ke... Menuh, Pak. Menuh, Pak. Iya. Oh, iya. Artinya, kita serius ngurusin event ini. Nggak cuma nyari, apa, sensasional sebentar, terus ngilang. Enggak lah. Kalau yang udah 17 tahun tuh nggak mungkin karena sensasional. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, benar-benar ada patent yang mengakui bahwa ini memang kedaftar. Oke. Yang lain apa lagi? Kemudian... Apresiasi dari orang-orang yang menerimanya, apa? Nah, satu lagi, nih. Kita bukan hanya dari sisi pelaku untuk industri properti dan perbakaan saja. Itu juga satu sisi yang lain. Beda, misalnya. Kita juga berikan penghargaan kepada... Apa namanya? Kepala Negara. Oh. Kita pernah... Eh, maksud saya pejabat daerah. Pejabat? Pejabat daerah. Apa relevansinya? Oh, pejabat-pejabat yang berhubungan dengan properti? Betul. Oh, ya. Yang mendukung. Jadi, kita berikan pernah... Jadi, tidak hanya ke swasta, ya? Betul. Kita pernah berikan ke Pak Jokowi. Ya, oh. Sebagai apa? Sebagai wali kota terbaik. Oh, di Waktu Di Solo? Di Waktu Di Solo. Jadi, kalau ada yang ini, wah, wording kita udah berhasil menghasilkan menteri, katanya. Iya, iya, iya. Saya dengan rendah hati, saya bilang, ya, alhamdulillah, wording kita sudah menghasilkan penerimanya jadi presiden. Iya, iya, iya. Nah, itu mungkin yang berbeda. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kita tidak hanya... Dan orang bilang, wah, wording ini cuma nyari sponsor, nyari uang. Enggak, Pak. Kita nggak nyari sponsor. Ada yang datang, memang kita lihat prestasinya, hadir, yaudah. Kemarin, tahun kemarin, kita berikan penghargaan kepada Kofipah. Sebagai? Nah, kita lihat... Gubernur? Gubernur. Kita melihat wanita, tapi dia inspirasinya untuk pembangunan di Surabaya, luar biasa. Iya, iya, iya. Kalau kita survei dulu nih, Surabaya, itu bersih, bang. Saya pikir ini gubernur, kepala daerah, kalau nggak betul-betul kuat, nggak bisa. Ternyata perempuan lagi. Iya, iya. Kalau ke gubernur DKI pernah ngelihat? Pernah. Sama siapa? Kita pernah kasih ke Ahok. Oh. Oh, iya, iya. Dari segi properti, ya? Iya, semua dari... Kita pernah berikan ke Pak Anies. Oh. Iya, Pak Anies. Kita pernah berikan waktu itu karena dia bisa meng-sinkronisasikan transportasi masal. Kalau ke Pak Ganjar nggak pernah? Kalau ke Pak Ganjar nggak pernah? Kita waktu itu udah nyari. Oh, iya, iya, iya. Gak tahu. Kalau tanya-tanya. Bapak juga, iya, iya, iya. Kita cari waktu itu. Tapi yang pas belum ada, memang. Momennya, momen. Iya, momennya belum. Keburu beliau dan siun, iya, iya, iya. Nah, kita, karena saya kebetulan munas pertama, APEGNAS asosiasi tadi itu. Saya jadi ketua umum. Iya, iya, iya. Itu saya juga dua, tiga kali saya gabungkan dengan APEGNAS UOT, Pak. Oh. Jadi bukan hanya developer property, tapi APEGNAS sebagai orang-orang yang mengelola desa gitu, ya? Iya, kita berikan penghargaan untuk desa terbaik gitu itu. Iya, iya, iya. Karena dia mampu membuat apa, tadinya tidak ada apa-apanya, sungai yang cuma biasa, pongkok, berjadi tempat wisata. Oh. Kita berikan juga penghargaannya untuk kepala desanya. Iya, iya, iya. Dan ini akhirnya kita berkembang, nih. Tadinya mungkin kita berharap hanya sektor property aja yang bisa memberikan penghargaan pada acara itu. Ini meluas. Kementerian desa pun mau hadir sampai jam 12 malam, Bang, untuk ikut acara itu sampai selesai. Ya, karena begini, bagi dia kan selama ini ponon katanya pembangunan itu terlalu di kota. Kota sentris ya, dalam pemikiran orang. Seolah-olah desa itu dipendang sebelah mata gitu. Betul, betul. Nah, sekarang ini Pak Prabowo dan TKN-nya membuat di dalam dokumen yang diberikan ke KPU itu... Visi-misinya. Visi-misinya. Justru pembangunan dari kota. Jumlah rumah yang dibangun di kota justru dua kali lipat daripada rumah kota yang di desa. Nah, dibalik sekarang. Jadi dari desa dulu. Iya, iya, iya. Karena dipandang kalau mau memberantas kemiskinan, kalau mau meningkat kesejahteraan itu di sana. Karena konon katanya walaupun pendapatan di kota lebih tinggi, tapi justru kalau ingin membuat keadilan sosial bagi masyarakat, desa harus dijentuh. Jadi mungkin itu konotasinya ya. Dilihat banyak orang bahwa desa ini akan menjadi prioritas. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, ini cocok dengan ordinasi kita. Oh, apek nasinya. Jadi waktu... Salah itu pendirinya itu Pak Yusuf Pak Sari. Oh, Menteri Perumahan. Iya, iya. Jadi waktu itu ada kawan, kawan lama, kebetulan dia anggota BPD. Iya, jadi saya itu adalah asisten menteri dari Pak Yusuf Pak Sari waktu itu. 5 tahun, 2009. Iya, iya. Staff ahli. Di bidang kelembagaan. Kelembagaan, iya. Oh, terus? Nah, saya belum tahu tuh tentang BPD. Tadinya? Iya, tadinya. Cerita, eh bikin organisasi, jadi saya pendirinya juga, masuk Pak Yusuf Pak Sari. Iya, iya, iya. Saya bilang, apa ini urusan desa, gitu kan? Saya gali, 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 gali. Wah, ini kekuatan besar nih. Iya, iya. Nah, organisasi ini adalah organisasi yang akan menjadi rumah besar seluruh anggota BPD di Indonesia. Oh, iya. Karena satu desa itu, kalau emang tadi bilang desa... 75 ribu? 75 ribu, itu per desa itu 5, 7, 9 orang anggota BPD ini. Oh. Itulah yang kita siapkan rumah besarnya, Pak. Iya, iya. Nah, Pak Yusuf Pak Sari, saya ingat sekali, saya agak terharu kalau bayangin beliau nih. Pada saat udah lagi sakit, itu yang ditanyakan, Pak. Tanyakan? Ananda, bagaimana apesnas kita? Oh, sama kan? Sama, Pak? Iya. Sama, Pak? Iya. Sama, Bu, Indra? Iya. Bagaimana perkembangan desa? Karena itu dari desa. Itu juga yang buat motivasi saya. Waktu itu dia bukan menteri lagi, Pak. Waktu itu sudah ngambil dokter dia, kan? Iya. Iya, iya, iya. Waktu itu dia ngambil menteri lagi, tapi pikirannya gak perumahan. Gak betul. Saya dengar juga tesisnya juga, pikirnya perumahan. Iya, iya. Dia kan pernah menjadi pembicara di panjangian school dulu. Iya, iya, iya. Serling, Pak, kan? Itu yang bikin saya, wah, ini menarik ini. Saya cari-cari-cari-cari ininya, ternyata dia punya topok sih yang menurut saya sih menarik. Oh, topok sih. BPD ini, ya. Apa, menyampaikan aspirasi arahnya masyarakat, terus mengawasi kinerja kepala desa. Iya, iya. Dan yang paling penting lagi, lagi seksi-seksinya dana desa. Oh, iya, iya. Satu miliar sekian. Wah, kemudian ketemulah tagline-nya. Saya pikir kita di properti selama ini urusannya di kota, kita bikin tagline. Yang membangun desa, menata kota. Iya. Nah, ini kan hasil kuliah ini. Iya, iya. Hampir semua kota itu kan asalnya dari desa. Iya, iya. Desa kecil yang akhirnya berkembang-berkembang jadi sebuah kota. Nah, organisasi ini yang menurut saya sih ke depan, ya. Pas dengan visi-misinya tadi. Membangun dari Indonesia, dari desa. Saya pikir ini harus kita seriusin. Belum lagi membangun rumah sakit di semua kabupaten. Itu kan pasti desa kenanya. Betul. Membangun sekolah-sekolah keunggulan di setiap kabupaten. Desa juga kenanya itu, Pak. Yang menarik, Bang. Tadi, mohon maaf saya agak telat dikit. Tadi, saya rapat dengan teman-teman nol karbon. Zero karbon. Saya tadi nggak kepikir. Ini kan bicara masa depan. Zero karbon. Ternyata dia butuh desa. Dia ngundang khusus untuk bisa meeting. Bagaimana membuat... Oh, jadi Anda mewakili Apetnas tadi, ya? Apetnas. Mereka berharap Apetnas bisa membantu untuk mengembangkan kredit karbon. Yang saya sebenarnya nggak belum ngerti, Bang. Tapi begitu ketemu, waduh, kebutuhan ke desa itu. Dan investornya itu bukan di Indonesia, malah. Dari luar. Dari luar untuk bisa menurunin karbonnya dia. Jadi, luar biasa. Saya bilang ini bukan lagi sepele. Iya, karena di desa itu kan masih belum disentuh. Seperti kota yang sudah polutip. Seperti Jakarta yang bertonton-tonton ini katanya. Udara yang kotor, kan ya? Jadi, memang itu lah memang. Memulai sesuatu pembangunan yang lebih kepada masa depan. Yang disebut jadi murni dan lebih... Itu pasti desa. Jadi, kota IKN sebenarnya ini juga pendekatannya sama. Itu kan desa itu. Desa, betul. Pasar itu kan desa. Desa cuma berapa desa. Ransan desa, kan? Iya, iya. Nah, kemudian yang menarik... Apa setuju, nih? Setuju. Setuju. Dan reorientasi pembangunan. Makanya saya katakan di program Prabowo Gibran ini, 2 juta rumahnya itu luar biasa. Karena kalau dihitung-hitung, 2 juta kali 100 juta, 200 triliun itu. 2 juta kali 100 juta. Kan rumah di kota kan 168 juta ya. Di desa katakan lebih rendah. Karena tanahnya mungkin lebih... Itu kan 200 triliun. Iya. Ya, artinya kalau serius ya. Bukan hanya jargon gitu loh. 100 triliun. Kalau developernya itu udah bisa ribuan itu hidup di sana. Jadi bukan developer lagi tingkat kota, tapi developer tingkat desa. Iya, iya. Iya. Jadi kursus-kursus anda itu diperlukan itu di situ. Podcast segala macam. Iya, iya. Lebih luas mereka kan. Dan bisa kemana-mana. Justru itu. Dan di asosiasi kita itu bang sekarang yang membuat kita mencari figur-figur pemimpin nasional masa depan yang punya visi ke desa. Bukan hanya membangun di tengah kota. Iya, iya. Jadi saya mungkin boleh bilang karena dari jumlah anggota kita yang luar biasa nih. Kita kalau RDP ke mana? Berapa itu? Berapa kali? Ya kalau dikali aja. Jumlah 5 ribu? Iya bang. Dikali kan 7 sampai 1 ini? Memang belum semua masuk. Iya, iya, iya. Gitu kan. Tapi paling gini apa sekarang? Sekarang apa? Jadi saya sekarang lagi muter di Sukabumi. Dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, 46 di Cipta. Saya udah masuk sekarang karena saya harus datangin satu-satu yang terdekat itu sudah 3 kabupaten. Nah ini kan perlu ini juga nih, perlu energi juga. Jadi kalau nggak salah Anda mengajak Gibran kalau nggak salah ya? Saya dengar ya. Kenapa? Ketemu sama Gibran untuk yang dalam acara itu bukan? Ya, waktu itu kita memang ada 8 organisasi desa. Itu kita membuat silatnas lah. Ya, silatnas ya. Silaturahmi Desa Nasional. Kita memang mencari siapa sih figur. Figur ya, pemimpin ya. Pertama yang bisa melanjutkan program-program desa. Kalau tadi yang cuma satu desa, kita ingin kalau bisa bukan lagi 1 miliar. Kita ingin lah. Oh, meningkatkan. Meningkatkan lah. Dana dari pemerintah pusat ke desa ya? Ya, karena 1 miliar menurut kita kurang. Pastilah. Yang harusnya jalannya bisa lebar, ya ini cuma kecil. Nah ini yang kita coba explore. Pastilah, saya kira pasti dihukum pemerintah yang akan datang. Kenapa gini? Dia aja ingin membangun 2 juta rumah di desa. Kalau nggak dibangun infrastruktur mana bisa? Ada rumah. Jadi pasti, Pak. Pasti itu. Jadi kita kemarin sampai demo nih. Kalau properti kita belum pernah demo nih. Menteri perumahan harus ada. Ini kita perlu demo nih, Bang. Misalnya. Nah kemarin kita demo 8 organisasi desa. Kita minta rancangan revisi undang-undang desa. Itu segera ditanah tangani. Kenapa? Di dalam revisi itu apa yang paling fundamental? Kalau dari sisi kepala desa memang soal masa jabatan. Oh iya, yang tiga. Iya, iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Tapi kalau dari sisi BPD, kita ingin perhatian ke desa itu lebih besar. Kita ingin ada kedaulatan desa lah. Pertama tadi dari anggaran yang lebih besar. Terus jangan terlalu dari pusat lah. Kalau memang ada yang bisa langsung dikelola di desa gitu kan. Yang harus dipertanggung jawab di desa, ya lebih baik kasih ke desa. Nah kalau dari anggota saya, anggota BPD. Selama ini mereka bekerja siang malam, mengawasi kepala desa, menerima aspirasi masyarakat. Itu masih tunjangan yang nilainya 500 ribu, masih ada 350 ribu per bulan. Nah itu yang kita perjuangkan juga. Itu meningkatkan ya. Nah kalau anggaran dana desa ditingkatkan, kepala desa jadi 9x2 atau 8x2. Fungsi mereka itu harus juga kita tingkatkan. Terutama dari sekejateraannya dia gitu kan. Terus dari sisi fungsi kemawasan juga kemarin kita minta dari Jamintel. Karena selama ini pengawasan anggota kita kalau begitu agak sensitif, diberhatiin sama kepala desa. Atau di PAW kan kan. Nah kemarin kita udah kerjasama dengan Jamintel. Mereka kasih kita peluru lah. Lakukan silahkan jalankan tumpuksi anda dari sisi pengawasan. Kita kasih hotline khusus dengan Jamintel. Ya tapi dari wawasan-wawasan cerita kita ini, dari properti majalah, dan ini kayak contoh jadi pejabat ya. Dia memperhatikan gitu loh. Wawasannya, kalau majalah-majalahnya kan cuma produk, dijalankan aja sama siapa ya. Kalau ini kan wawasannya loh. Saya belajar dari abang. Tapi ngomong-ngomong Anda ikut, ini nggak dalam pemilu ini Anda ikut caleg nggak? Nah, ya saya harus ngomong juga sedikit. Mungkin saya nggak sebut inilah ya. Jadi, begitu saya jadi ketua umum Apetnas, pertama ada permintaan lah. Dari mereka. Dari salah satu pasai. Untuk mewakili di parlement. Untuk mewakili satu daerah gitu untuk jadi parlement. Parlement kan? DPR. Iya DPR. Pusat. Kemudian, ternyata itu saya agak nahan-nahan diri gitu kan. Karena kita tahu politik lah bang. Kenapa? Baik intriknya maupun duitnya kan nggak kecil. Tapi saya dapat dukungan moral dari anggota-anggota kita tadi. Ayo dong tuh, maju. Kapan lagi anggota BPD punya perwakilan langsung di Senayan. Iya, iya, iya. Yang aspirasi kita, apa yang kita inginkan. Ya, makanya apa yang Anda jelaskan tadi makanya. Bisa langsung di dalam. Kemarin aja ketum demo sama lapan organisasi desa disetujui untuk segera ditentangin sebelum pemilu. Iya, iya, iya. Itu di luar, dari lapangan. Apalagi di dalam. Di dalam, lebih teratur. Nah, itu yang saya lihat gitu kan. Saya juga, bang harap abang juga bisa ke dalam juga nih bang dalam. Enggak, saya mendukung kamu itu aja udah. Iya kan, Pak? Kita sebagai dianggap guru. Iya, Pak. Kita nggak asal nangkap. Kamu bukan seadar entrepreneur. Jadi bisa jadi pemimpin. Nah, bagaimana jalannya? Ya, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan jalan. Jadi nggak masalah, saya kira. Kenapa? Dalam politik ini kan politik keterwakilan namanya. Anda mewakili suara-suara desa. Saya kira di Senayan itu nggak banyak. Karena rata-rata mereka ini orientasinya perkotaan. Jalan, apa itu, semua kota kan. Karena anggaran pembangunan ini kan selama ini kan kota sentris. Nah, makanya saya katakan tadi Prabowo Gibran ini bikin 2 juta. Itu kan sensenya untuk melihat keseimbangan anggaran negara gitu loh. Jangan hanya di kota-kota aja nih. Kita kira gitu loh. Jadi link atau match dengan apa yang kamu pikirkan tadi gitu, Pak. Iya kan? Nah, soal nanti dari partai mana itu urusan nomor 2 lah ya. Partai kan kendaraannya, Pak. Oh iya, iya, iya. Partai kendaraannya. Dan biasalah orang pindah-pindah partai juga nggak masalah. Nggak ada aturan dilanggar. Nggak ada aturan dilanggar, nggak ada masalah. Yang penting niat kita baik. Itu aja. Tapi saya langsung nanya juga nih. Abang siap juga jadi Menteri Perumahan katanya? Kalau dipercaya, iya siap loh. Nah yang menariknya nih, Bang. Siap. Iya dong, Pak. Karena kita 40 tahun di sini. Anda 30 tahun di media kan? Kita 40 tahun sebagai pakar. Oh, lu yang ngomong kita pakar. Aduh. Lu kan mau wakili masyarakat, kan? Iya, kita siap. Kita udah 2 periode nih, Bang. Tidak ada figur itu. Jadi kalau memang Bang Ian, menurut saya sih posisi yang tepat itu. Terima kasih atas apresiasi Anda sebagai tokoh media yang 30 tahun. Ini nggak sebarangan ngomongnya, kan? Iya, iya. Saya terima kasih. Karena kan kita udah lihat track record-nya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dan saya nggak akan mungkin memiliki kepentingan. Karena biasanya kalau orang udah usia 60 itu orang biasanya nggak. Anda masih ada lah sedikit lah. Kalau saya udah benar itu. Udah pateng itu ya? Udah major ya? Udah selesai dengan diri kita, kan, Pak? Benar yang dicari ya begitu, Bang. Iya, saya kira ya. Saya kira. Supaya jangan terjadi. Saya titip satu, Bang. Kalau Abang nanti dipercaya. Bukan hanya perumahan yang di kota. Tapi juga tadi yang perumahan yang di desa. Kemudian juga perlu ada menteri yang memahami properti itu seperti apa. Selama ini kan nggak ada, Bang. Siapa menteri yang ngurusin mal? Iya. Mereka mengeluh. Nggak ada orang tuanya, Bang. Mereka mengeluh begini. BU membuka jalan dengan rencananya. Mati. Nggak ada perumahan di situ. Nah, harusnya kata Ray dan teman-teman yang pengembang komersial. Harusnya diskusi dulu sama kita, Pak. Taruhnya tol di sini karena di sini banyak penduduknya. Saya pikir benar. Karena selama ini pejabat negara seperti tertutup dia. Berarti merasa paling tahu dari semua kebutuhan rakyat. Itu yang sebenarnya harus dirubah. Dia harus kolaboratif. Buat apa saya sebagai abdi negara datang? Melayani masyarakat. Masyarakatnya siapa? Ya, orang paling miskin berarti kan RSH. Orang paling kaya berarti kan pengembang. Betul. Jadi semua itu rakyat. Rakyat itu bukan hanya rakyat yang menderita. Dalam arti daya beli rendah. Rakyat yang mendengar itu juga rakyat. Karena tujuannya adalah kemaslahatan masyarakat. Masyarakat itu kan campuran rakyat kecil sama rakyat besar. Emang itu dia? Jadi harus terbuka, kolaboratif, suka mendengar. Lebih banyak mendengar daripada mengeluarkan. Nah, betul. Itu dia. Nah, kemudian. Inovasi Anda ini ya. Dari integrated semuanya itu. Andai kata misalnya. Tuhan mengizinkan kamu nanti jadi pejabat. Loh, siapa yang ngurus ini? Bagaimana pengkaderan? Itu loh maksud saya. Pengkaderan SDM. Untuk di media. Iya. Masih bisa kita tengani kan? Gak mungkin. Kan harus ada orang-orang yang ditunjukkan. Ini kena kesibukan juga. Aku sudah singgung-singgung juga tadi. Itu kan saya harus turun ke bawah. Saya harus segini ke daerah. Kemarin baru kita ke Oganilir. Obat banget itu bang. Terus kemarin pantikan. Dan ini agak sering nih ke Sukabumi nih. Mau gak mau saya memang harus siapkan. Iya, harus. Generasi keduanya. Ya, supaya tetap dia eksis. Dan alhamdulillah itu udah mulai. Bagus dong. Mungkin dari sisi redaksinya kita udah siapkan siapa. Betulan ada profesional mungkin. Kalau bang pernah dengar hari ini. Iya, itu dari perobat di Indonesia. Betul juga kawakan itu. Dia juga bantu untuk. Itu lulusan ITB itu. Itu orang-orang pinter itu. Saya udah tahu dia. Yang penting Anda siapkan penerus. Ya kan? Dan karena ini udah lebih banyak supportnya komersial. Kalau menurut pendapat saya. Ini gak apa-apa mengundang investor. Karena kalau dia investor pegang berapa persen dari situ. Itu pasti akan lebih dipilih hara sustainability-nya. Karena pikiran saya. Begitu diumumkan putaran pertama. Menang ini. Probo Gibrani ini. Property akan naik. Booming, Bang. Karena ada kesan dari sini. Ada satu orang researcher namanya Kang Kusep. Dari Populi Center. Dia memuancara masyarakat. Di millennial ke bawah. Mana milih satu putaran, dua putaran. Mereka milih satu putaran. Alasannya apa? Biaya. Biaya 17 triliun. Dia ingin apa yang dilakukan presiden sekarang ini. Langsung jalan. Kata orang tua mereka pragmatis. Mereka bukan apa. Kami rasional. Bukan pragmatis. Kan beda kan pendapat. Orang-orang tua mengatakan mereka pragmatis. Mereka gak mengatakan itu. Enggak. Kita pengen rasional. Realistis. Gitu loh Pak. Nah jadi apa artinya? Kemarin juga Pak Ismet juga ngomong. Begitu nanti. Ismet itu sebagai broker. Begitu nanti diumumkan. Oh property itu udah langsung naik. Karena ada DTP katanya sekarang. Yang akan dimulai bulan Januari. DTP. Misalkan itu perpanjang sampai Desember. Tahun depan. Kalau propertynya naik gitu. Jadi booming Anda bilang itu tahun berapa? Kalau menurut. Saya sih lihat sekarang ini udah mulai kan? Iya. Tapi kalau misalnya satu putaran. Satu putaran. Menurut saya 25 udah booming Bang. Dua? Oh iya. Jadi satu tahun lah ya. Mungkin kan persiapan. Yang tadinya baru beli barang. Belanja kan? Langsung begini ya. Langsung coba. Dan menurut saya sih. Masih ada juga orang. Kita gak bicara ini lah. Politik ya. Ini dari sisi. Iya gak apa-apa. Industri. 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 Anggap lain bangun infrastruktur segala macem gitu. Nah. Kalau saya melihat dari property. Itu kayak developer. Bangun infrastruktur. Bikin jalan. Bikin taman gitu kan. Karena itulah proyeknya dia bisa laku. Oh iya dong. Karena itulah lahan di situ bisa naik. Jadi orang bilang. Kereta cepat gak akan untung sampai ini. Menurut saya sih memang gak beruntung. Keretanya gak untung. Tapi masyarakat di jumlahnya. Itu dia. Itu kan orang-orang yang sempit pemikirannya. Menurut saya termasuk juga IKN. Iya. Mungkin sebagian berpikir. Wah terlalu besar dikelontorkan kesama. Kan bisa bertahap. Iya kan. Tapi itu jadi sebuah mimpi. Apa bedanya dulu? Soekarno bangun. Apa? Senayan. Bangun mesjid sebesar itu. Mungkin ditawain juga dulu kali baru. Tapi sekarang. Dan yang unik ya. Kemarin. Pak Jokowi. Ada seorang investor dari Balikpapan. Tarok 3 triliun. Memalu-maluin orang Jakarta. Orang Jakarta cuma keliling-keliling. Gak. Ini udah dicor. Hebat kan? Jadi orang Jakarta kan mikir. Waduh malu saya. Udah berapa kali gue balik ke sana. Konglomerat. Dia nomor 1 di Indonesia. Orang daerah. Gak terkenal. Nah itu dia. Jadi artinya apa? Poinnya. Dia membangun hotel bintang 5. Bintang 4. Mall 40 ribu meter. Dan segala macam. Jadi itu buktinya. Iya. Saya percaya itu. Dan kemarin. Jay Hansa Sregar. Dia itu dokter. S1, S2. Dia bilang. Ditantang itu orang yang ngomong. EKN itu gak benar. Itu justru benar katanya. Dia membangun epicentum baru. Tricitis. Tricitis itu Balikpapan sama Rinda. Jadi orientasi orang nanti. Bukan lagi Jawa sentris. Indonesia sentris katanya. Loh. Dia dokter gak asal ngomong lah. Jay Hansa Sregar itu orang. Dia setuju ya? Bukan dia setuju lagi. Dia menantang orang-orang. Ada bisa ya katanya. Dokter masih ada tapi gak bisa Pak. Ini orang yang kritis. Kita kemana satu jam ya. Dia bilang. Satu lagi Pak. Karena komentarnya banyak gitu. Karena pengetahuan Pak. Dia bilang. Karena kita membangun epicentrum baru. Jadi dari segi tata ruang nasional. Dimana ada gula disitu. Orang akan kesana. Benar. Cara berpikir dia. Jadi orang melihat dari samping. Dia melihat dari helikopter view. Luar biasa kan. Dengan ilmu. Iya ilmu lah helikopter view. Kalau orangnya melihat samping kan hanya karena cemburu aja. Dia gak dapat proyek. Nah ngomong-ngomong ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan Anda bisa mencapai cita-citanya. Dan kalau nanti booming. Apa produk-produk yang Anda pikirkan sekarang untuk. Kan ini udah terintegrasi. Apakah Anda mau menambahkan. Atau Bung mau menambahkan sesuatu atau apa ya. Rencana dalam pikiran. Yang pasti. Kita gak akan lari dari properti. Udah pasti dong. Itu komitmen kita. Iya itu udah pasti dong. Tapi kita justru perkuat yang ada. Iya dong. Misalnya untuk penghargaan. Oh award. Kita udah jajaki waktu itu. Untuk bukan hanya Indonesia. Saya dua bulan yang lalu. Kebetulan teman konsultan. Udah ngajak ke Johor. Ada perusahaan developer sana. UMLN mungkin abang pernah tahu. Dia mau masuk pasar Indonesia. Terutama untuk halal Pak. Oh jadi Anda membawa mereka dari sana untuk menilai? Enggak. Justru. Kita yang menilai ke sana. Untuk dinilai. Walaupun ada juga yang bilang. Apa kompetensinya. Kita menilai mereka. Kita pernah ngasih untuk Iwan Sunito dari Australia. Ada juga teman-teman yang nanya. Saya bilang mudah. Kita tinggal lihat ke sana gitu kan. Itu standar kok. Enggak terlalu susah. Enggak ada masalah. Itu mungkin yang akan juga kita lakukan. Saya tertarik. Abang bilang tadi soal investor. Kita ini udah hampir tiga Bang. Oh mau. Investor yang mau. Tapi yang lucu ini. Yang pertama gagal. Karena dari Malaysia. Karena kita belum ada R-nya. Ya ya. Property and bank. Registernya belum. Ya ya ya. Tadinya kita urus. Kita pikir kan gak. Gak perlu penting Bang. Ya ya. Enggak lah. Tapi begitu udah masuk ke India. Baru. Mereka minta. Aduh. Tadinya. Udah lah kita taruh aja di tanda jadi. Terus jadinya nanti kemana. Ya udah lah senilai itu. Ya kalau nanti ditambah. Kalau enggak. Akhirnya kita gak jadi. Kita urus akhirnya Bang. Itu dari sisi ini. Nah yang satu lagi. Dua. Mereka mulai masuk nih. Good diligence segala macem. Ya ya ya. Mereka heran. Ini level. Saya waktu pas nego. Saya bawa satu apa. Satu tas. Isinya. Property and bank. Edisi satu. Edisi dua. Edisi tiga. My home. Edisi satu. Jadi enam lah gitu kan. Masing-masing tiga. Dia bawa sama. Tapi ada dua puluh media Bang. Variannya. Variannya. Dia bawa. Artinya mereka memang lebih gede gitu kan. Ya terus. Nah. Yang gak ketemu sama kita apa. Begitu dia seluruh-seluruh. Kok Anda gak ada utangnya. Ya. Ini gak mungkin. Ini gak bisa menurut dia. Hanya kena itu Bang. Jadi. Perusahaan Anda. Gak bisa kita. Nilai. Nilai. Karena gak ada utangnya. Ya ya ya. Nah buat saya. Hikmah utang sebenarnya pada saat pandemi kemarin. Saya tanya teman-teman kita. Kenapa Anda. Lu harus tutup nih. Gila loh. Gaji gue minimal harus kasih 150 juta. Ya ya ya. Yang lalu gaji lu gak usah gede-gede. Biasa kayak gitu. Ini bisa lah. Tapi yang lain kan gak usah gaji. Yang lebih parah lagi. Utang KPR kantor katanya Bang. Nah. Kita gak disitu gitu kan. Bayangin. Udah gaji belum kepikir. Datang lah badan gede-gede itu. Dep kolektor katanya. Lagi utang gitu. Nah kita alhamdulillah. Eh ya Bang ya. Nah sekarang ketiga apa. Kesulitan ya. Jadi kita gak ada ini Bang. Kalau yang tadi yang. Itu kan yang kedua. Iya. Yang mereka bilang kok gak ada ini. Gak ada utang. Kalau itu bisa diinikan. Tapi maksudnya tipikal investor yang kau butuhkan itu. Kalau saya lebih setuju ya. Investor lokal memang. Supaya nilai-nilai yang Anda tanamkan. Yang sudah diresapi oleh customer. Iya. Itu jangan berubah Pak. Iya. Karena kalau nanti asing. Beda dia. Betul. Saya sebut. Itu dia bisa bergening-bergening. Dia gak memberikan pelayanan seperti kehangatan yang Anda berikan pada klien Anda. Itu bahaya. Ini soalnya jasa. Yang baik pada investor lokal. Ya investor lokal aja. Iya kan. Dan investor lokal yang memahami. Media ini sudah terintegrasi. Tidak ada duanya di Indonesia. Itu loh Pak. Kan kita pernah ngomong waktu itu Pak. Iya. Kita. Apa saya jalan. Jadi saya mengguna dia juga nih. Ah kacau. Ini gak. Loh kan dia mau jadi politisi. Yakin. Kan. Iya. Kalau cinta lama bersemi kembali kan bisa Pak. Oh iya. Kalau saya hanya pembuka jarak-jarak. Dulunya kan. Kita berapa puluh orang Pak. Semua punya media semua. Jadi entrepreneurship-nya itu sama. Iya. Dan saya gak pernah lupa Bang. Yang kita ngomong terakhir di. BMU. Abang nih kan. Iya. Untuk kapan kita ketemu lagi kan gak bisa. Oh iya bisa. Bang. Apalagi kalau. Menpera jadi. Ini jadi media pertama. Yang bener-bener. Nanti gini. Kemudian juga. Saya berpikir ya. Ini kan nasional. Iya. Sementara daerah kan berkembang. Iya. Mungkin kita juga. Anda bisa pikirkan. Nasional ini. Juga harus ada di kota besar. Jadi misalnya diadakan di Surabaya. Contoh ya. Event-nya ya. Bukan event-nya. Oh event-nya doang. Event-nya doang. Tapi. Artinya khusus. Meng-cover Surabaya doang. Regional jadinya gitu kan. Karena mungkin daerah-daerah yang lain juga. Mungkin akan. Nah ini emang. Pernah kita coba seperti itu. Di Surabaya kita pernah bikin buka cabang. Oh. Yang kesulit. Kalau iklan mungkin. Masih bisa. Iya bisa. Memang agak kesulitan ini. Yang gak tahu nih. Jurnalis yang memang memahami. Oh. Tentang struktur. Industrinya. Iya. Ini yang agak kesulitan. Memang. Memang itu dia. Saya cerita sedikit. Salah satu ketua umum Rai lah ya. Saya cukup dekat sama dia. Terus. Wancara nih. Dengan beberapa media. Materi Kasiba-Lisiba. Iya. Selesai itu. Dengomong ke saya. Nggak. Gue gak tahu jawaban gue tadi benar atau enggak. Kenapa? Kenapa pak? Saya bertawannya aja nanya gak tahu. Oh iya. Kasibanya-Lisiba. Iya. Iya. Karena mungkin. Bunggaya ya. Jurnalisnya tidak memahami. Tadinya dia di politik. Iya. Iya kan. Sekarang tiba-tiba harus bikin liputan tentang properti. Iya. Iya. Mungkin ngerasain juga. Betul. Iya. Pertanyaannya gak spesifik kan. Pertanyaannya malah kemana-mana gitu loh. Abang jawabnya cukup pasti. Iya. Betul. Betul. Itu ya. Sementara di daerah sana yang eksis kalau mau kolaborasi juga belum bisa ya. Karena belum ada yang integrated ya. Iya. Dia hanya majalah-majalah aja. Itu pun untuk broker lebih banyak. Untuk developernya masih kurang gitu-gitu ya. Saya lihat ada beberapa media sekarang ya. Online terutama ya. Online. Mungkin sebut detik lah. Dia udah mulai masuk nih. Properti. Dulu tuh mau kerjasama sama kita tuh Bang. Oh iya. Jadi boleh saya bilang nih ada beberapa-beberapa media besar untuk properti dia mau kerjasama dengan kita. Ikuti aja Bang. Kompas misalnya. Kompas kita enggak. Waktu itu sama Tempo. Kalau Abang tahu itu untuk di mana? Di propertinya. Korang maupun majalahnya. Itu tim kita yang ngisi Bang. Oh. Untuk propertinya gitu kan. Iya. Karena mereka langsung dapat dua. Iya. Newsnya. Iya. Bisnisnya. Karena kalau ke detik dicoba mungkin cocok ya? Dulu kita channelnya itu udah mau masuk ke kita tuh Bang. Cuma sekarang mereka pikir kan mereka udah memang perlu juga. Walaupun menurut saya ya sebagai berita biasa mereka udah lakukan. Oke. Sekarang udah dapat saya tangkap. Untuk lima tahun ke depan apa obsesi Anda? Lima tahun ke depan. Karena kan gini. Pemerintahan baru siapapun ya secara umum ya. Mereka kan membuat mencanangkan hilirisasi ya kan. Mencanangkan perbaikan-perbaikan yang fundamental. Dan kelihatannya masyarakat pada punya ekonom segala macam ya. Basel Basel ada di sini saya ajak ngomong. Mereka yakin bahwa akan terjadi pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi daripada 10 tahun. 10 tahun kan kena covid ya kan. Nah jadi agak sedikit. Kena menunggu kan. Iya. Nah jadi Anda kata pertumbuhan ekonomi bisa aja li 6% sampai 7%. Kan akan banyak perubahan dalam figur ekonomi kan. Iya. Apa yang Anda pikirkan lima tahun ke depan? Dari segi bisnis ya. Iya. Pasti media ini tidak hanya seperti ini sekarang aja gitu. Tadi yang kita mau beberapa titik-titik daerah yang potensial termasuk ke IKN. Kemarin kita udah berpikir kita harus buka juga. Walaupun IKNnya belum ini. Kita udah harus buka juga di sana perwakilan gitu kan. Itu dari sisi media. Tapi kalau dari sisi apa tadi. Apa ya. Saya nggak tahu politis apa ekonomi. Saya melihat tadi. Organisasi kita ini akan sangat-sangat powerful nih Bang. Kita akan banyak bicara tentang desa. Karena berhubungan sekali dengan properti dan perekonomian gitu kan. Saya lihat kemarin di Sukabumi. Saya tanya. Gimana kemajuan daerah Anda sekian. Nggak ada yang signifikan nih. Saya dihanterin ke salah satu desa yang untuk ngelewatin aja truk untuk bawa sembako atau nah itu. Itu kayak perjuangan zaman-zaman kemerdekaan dulu Bang. Sempit, bololong. Saya bilang mungkin nggak terlalu jauh nih Sukabumi dari Indonesia nih. Masa harus masih seperti itu. Yang lebih ini lagi. Nah ini kayak podcast kita nih Bang. Itu nggak bisa mereka tangkap sinyalnya. Masa sih desa di Sukabumi. Itu BTS kemana nih. Nah itu dia Bang. Mungkin ke depan. Kita harapkan lebih baik ke depan. Seperti itu lah yang harus kita enahi. Jangan ada lagi jalan yang rusak. Mereka kan Pak Jokowi udah langsung turun dia kan. Nggak ada lagi jembatan. Anak sekolah masih ngelewatin jembatan gantung gitu kan. Pakai perahu. Padahal ini jalan tolnya udah jadi tinggal masuk ke desa-desa itu. Ya itulah. Karena orientasi pembangunan itu kan lebih banyak ke kota. Iya. Jadi itu yang harus dikoreksi gitu. Dari desa. Dari teras. Masuk ke dalam. Kota itu di tengah. Terasnya harus kita rapi. Kalau nggak dia kan tetangga Bang. Dan rugi kehilangan kesempatan itu menjadi negara yang lebih tinggi pendapatannya. Saya lihat semua calon presiden membuat itu. Nah ini yang menarik. Ini karena saya banyak perhentuhan ini udah di luar properti. Tapi masih menyangkut properti. Kemarin saya diskusi sama Pak Ponto. Ini wasin pres. Dia cerita. Karena dia AL ya. General ya. Dia cerita bahwa undang-undang kelautan kita ini. Segera harus di perbaiki. Kenapa? Banyak betul undang-undang yang disitu numpuk. Sehingga undang-undang kelautannya sendiri nggak kepake. Disitu ada SDM. Disitu ada perhubungan kapal. Perikanan. Agar segala macam. Akhirnya jalan-jalan sendiri-sendiri. Nah ini menurut dia bahaya. Terus dia bilang nggak perlu itu nelayan kita harus ditangkap. Karena itu bukan pencurian. Tapi itu hanya denda. Kesalahan. Denda aja. Jadi dia juga kritik juga yang kemarin tenggelamkan. Bu Susi segala macam itu menurut dia sih. Harusnya yaudah bayar denda aja dia. Karena lepaskan aja. Ini menarik menurut saya. Kedepan masih banyak hal-hal yang harus kita... Oh iya tentu. Tapi karena salah satu presidennya kan menhan. Jadi gampang itu. Membawahi tiga karda dia. Apa gitu? Udara laut dan darat. Iya betul. Ide-ide itu bisa terserap. Karena maksudnya... Yang nyambung. Iya nyambung. Karena kan gini loh. Dia menjadi pemimpin. Ia menghapkan geopolitik global. Dan ya geostrategis nasional. Itu nggak bisa lari dari sana. Itu nggak bisa cuma omongan itu. Nggak bisa. Dan bilang aja. Penghasilan ekonomi kita dari laut itu sangat besar. Ekspor ikan dan segala macam kan. Dan selama ini tertinggalkan. Iya. Mimpin-mimpin kita hanya bicara darat. Iya betul. Laut nggak banyak diolah gitu. Karena ahlinya juga nggak banyak. Betul. Ahlinya juga nggak banyak. Iya. Yang ahli kelautan, hukum laut. Jadi Pak Ponto itu harus bikin proposal. Iya dong. Iya kan? Atau gini. Saya minta podcast. Oh bisa. Kenapa enggak? Kita dengan senang hati. Kita dengan senang hati. Benar. Terima kasih.